Halo selamat alkohol sebarangnya sama Ayrin dan saya Rosy di channel Alat Kesehatan ID Dan di video kali ini Ayrin sama Rosy bakalan bahas SPIROMETER Bukan SPIROMETER ya? Bukan SPIROMETER Spirometer ini fungsinya apa sih Rosy? Fungsinya untuk mengukur aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru kita Jadi kita bisa tau ya paru-paru kita nih sehat atau engga Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dulu dong buat like, subscribe, nyalain lonceng notifikasi dan share video ini ke temen-temen kamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Jadi kita kasih tau fungsinya tuh buat apa Terus berikutnya ini juga ada kabel buat ngecas ya kan Karena alatnya juga bisa dipakai dengan baterai Kayak gitu Terus kita dapet unitnya yang jelas Dimana kita juga dapet kertas printer Jadi hasil pemeriksaannya tuh bisa diprint kayak gitu Terus kita juga dapet Ini adalah untuk pengecekannya ya Ini dapet mouthpiece nya Dapet 3 pieces Dimana ini tuh bisa dipakai ulang dengan cara dicuci dan juga disterilkan Iya ini bisa disteril ya Betul Jadi bisa dipakai beberapa kali Lalu kita juga dapet kabel ground Terus kita juga dapet kabel ini untuk mengkoneksikan alat ini ke unitnya Nah biasanya spirometer ini digunakan buat apa sih Rosy? Untuk mencatat jumlah udara yang masuk dan keluar termasuk kecepatan nafas seseorang Gitu Oke oke jadi kayak penyakit asma Kayak gitu ya Iya jadi penyakit asma Terus penyakit paru restriktif Trus penyakit paru obstruktif Kronis atau kita sebut COPD ya terus cystic fibrosis sama fibrosis paro gitu oke deh kalau gitu sekarang Irene sama Rosy mau kasih tahu ke sahabat Alkes ini tuh ada fungsinya apa aja fitur-fiturnya dan juga cara pakenya kayak gimana dan sekarang Irene sama Rosy mau kasih tahu fitur-fiturnya ada apa nih ya sahabat Alkes ini yang adalah home kita tuh bisa pakai touchscreen ataupun pencetan di sini ya kan kita ke sistem setting dulu ya seperti biasa di sistem setting ini kita bisa atur brightnessnya ini paling terang mungkin mau di ini paling gelap nih 40% ya tuh jadi lebih gelap ya Ken Cuman akhirnya sukanya yang terang sih bener terus screen savernya juga bisa diatur mau 30 second sampai 10 menit pilihannya cuman kita bisa noon aja di sini bisa auto-offnya juga diatur mau berapa menit ya kan dari 1 sampai 60 menit satu jam baru nanti mati sendiri ya language juga bisa ada pilihannya ada English sama Chinese flashnya pun juga ada di sini BTPS nya juga ada ini tinggal kita save aja di sini juga ada print setting karena kita bisa nge-print ya nanti sama jangan salah ya bener-bener ini juga makasih info nih ke sahabat Alkes nanti waktu pasang kertasnya itu arahnya jangan sampai salah jadi yang bagian kotak-kotaknya ini tuh menghadap ke bawah di dalam jadi kita tinggal tutup nah nanti posisinya itu kertasnya tuh harus seperti ini gitu deh terus habis itu nih kita bisa masukin datanya date and time-nya kita juga bisa atur disini ya kan tanggalnya segala macem waktunya juga nah untuk yang predictive setting dan juga calibration ini nggak usah diutik-utik karena itu biasa kita bawa dari pabrik kayak gitu deh kalau reset all ya nanti akan kereset seperti awal ya yang kita atur kita kembali ke home nah kalau misalnya mau pakai kita tinggal bencet new patient aja nih kita bisa masukin nih datanya monomer nama nation dan sebagainya misalnya kita masukin di sini apa ya ya i-ring misalnya gitu ya oke nanti misalnya kita bisa atur oriental ya misalnya female umurnya misalnya kita masukin aja ya dua puluh berapa ya akhirnya lupa dua-dua bener ya tingginya 162 beratnya Ups ketahuan deh 152 kali nantap tuh udah nanti gitu kan terus aku nggak merokok aku juga nggak nge-drug kayak gitu kalau udah tinggal kita save ini kan ada tiga pilihan gitu ya Rosy ya pilihan yang pertama itu FVC yang kedua yang biru ini FSVC yang ketiga MVC yang warna kuning atau FVC ini nanti cara pakenya adalah kita niupnya sekali aja di tabungnya ini ya mouthpiece nya ini sekali aja tapi harus kuat ditiup ya harus kuat kayak gitu terus yang warna biru SVC itu nanti kita meniupnya 6-10 kali di mouthpiece nya ini tapi normal santuy aja gitu niupnya 6-10 kali nah sedangkan yang di warna ungu atau MVV itu kita juga 6-10 kali tapi niupnya harus kuat kayak di warna kuning tuh harus kuat kayak gitu deh mungkin sekarang ini sama Rosy cobain kali ya tapi jangan lupa untuk pakai ini ya hidungnya ya ditutup gitu ya dipencet capitin dicepitin di hidung kita ya supaya udaranya emang kita bener-bener full keluarnya di mouth tubenya ini mouthpiece maksudnya Irene oke deh kalau itu sekarang Irene sama Rosy mau cobain yang FVC aja kali ya oke 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 sekarang Rosy akan coba ya meskipun ini nama pasiennya Irene nggak apa-apa ya kita akan coba yang FVC jadi itu sekali niup ini sekali ya tapi harus yang kuat oke dipasang dulu cepitannya cepitannya dipasang oke terus nanti di unitnya ini kita pergi ke tes pilihan FVC let's go oke 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 udah 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 nah ini dia kita akan review di sini ini adalah grafiknya ya yang tadi Rosy tes itu dan di sini dia membaca nah ini sebenarnya untuk pembacaan angka-angka ini memang harusnya dilakukan oleh dokter karena kan biasanya dipuskesmas atau rumah sakit gitu kan jadi mereka yang lebih bisa untuk mendiagnosa sebenarnya ini normal atau enggak kayak gitu cuman kalau secara singkat ya FVC ini kan sebenarnya sengatan dari force vital capacity ini yang di sini ya jadi ada pride value dan juga prosentase nah prosentase ini maksudnya adalah selisihnya ini prosentasenya berapa oke kayak gitu deh nah yang di FV1 yang ini jadi dia tuh baca 1 detik pertama waktu kita hembusin kuat itu tuh yang dibaca sama si FV1 kayak gitu terus untuk yang VC yang di sini itu adalah nafas normalnya itu berapa jangan yang FVC itu adalah hembusan yang kuat itu berapa jadi kalau normal sih harusnya VC dan juga FVC ini sama sama dan Rossi sama sih ya angkanya ya kan jadi normal ya yang mana ini yang VC deh jika FVC kalau normal harusnya angkanya itu sama kayak gitu nah sedangkan di sini untuk yang FF 75 50 25 itu maksudnya 75% 50% 25% dari volume total yang yang kita hembusin kayak gitu oke kayak gitu deh nah ini kita bisa tesnya itu beberapa kali ini kan tadi yang pertama ya kita coba lagi ya misalnya Rosi ya oke kita tes lagi dengan FVC juga coba sekali lagi Rosi yang nafas itu sekuat tenaga di alatnya jadi sekarang kita mau tes kembali ditutup dulu hidungnya terus tarik nafas yang di dalam terus tarik nafas yang di dalam udah dapet kita akan lihat ya oke ini dia jadi yang warna ungu yang warna pink atau ungu ya ini adalah tes yang kedua sedangkan yang warna merah nah ini adalah tes yang pertama ini kan karena grafiknya mirip-mirip berarti datanya juga mirip-mirip nih kita bisa ngukurnya tuh sampai lima kali dalam satu pasien bersama ini bisa lima kali jadi nanti dokter akan di diagnosa gitu kan apakah ini tuh ada yang berbeda untuk grafiknya dan juga angka-angkanya seperti itu semakin mirip grafiknya semakin mirip angkanya ya berarti semakin konsisten oh oke gitu deh sekarang kita cobain yang FVC sekarang Irene yang mau cobain nah kalau di FVC tadi itu kan kita cuma tarik nafas sekali terus dihembusin yang kuat gitu kan kalau di SPC ini kita tarik nafas biasa aja normal kayak nafas biasa sampai nanti ada gambar smile-nya sendiri baru kita tarik nafas yang dalam terus dihembusin sampai habis kita coba ya kita coba ya dipasang dulu penjepitnya oke sekarang nafas biasa ya nafas biasa sampai nanti disini keluar tanda smile nah ini sudah keluar tanda smile-nya tarik nafas yang dalam terus dikeluarkan oke sudah keluar hasilnya ya untuk pembacaannya sekali lagi yang bisa membaca yang bisa mendiagnosa itu adalah dokter terlalu kesehatan ya yes kayak gitu deh dan hasil tes SPC-nya Irene kalau di review adalah seperti ini sama ya untuk tesnya kita bisa 5 kali disini ada warna hijau sampai warna biru jadi nanti kalau kita tes 5 kali dengan nama pasien yang sama sama kayak yang di sebelumnya jadi bisa dilihat gitu apakah konsisten atau tidak hasil tes kita gitu deh next yang ketiga kita cobain yang MVV lagi-lagi Irene ya yang coba ini ya ya kalau MVV gimana nih Rosy cara kerjanya kalau MVV ini ini nafas seperti biasa selama 12 detik hmm ini 12 detik ya 12 detik terus kalau sudah 12 detik baru dirilis udaranya yes jadi agak mirip-mirip sama SPC cuma bedanya kalau SPC itu kan dia nafasnya biasa aja santai gitu kan kalian tunggu ada gambar smile kalau MVV itu waktunya Irene cuma 12 detik dan juga harus cepet kayak gitu deh harus yang kuat kita coba ya oke ini pasang dulu dan oke start stop oke ini graphicnya Irene kita review dan jadinya seperti ini sama juga di MVV kita bisa tes dengan nama pasien yang sama sampai 5 kali dan juga nanti dilihat konsistensinya seperti apa dan sekali lagi yang bisa mendiagnosa secara akurat adalah dokter atau alih kesehatan anyway karena alat ini juga ada fitur print yang tadi Irene juga sudah sempat bilang jangan sampai kebalik nih pasang kertasnya kita mau coba print ya hasilnya Irene yang MVV ini tinggal pencet print nah udah selesai tuh Irene cobut ya oke ini dia hasilnya jadi sebenarnya sama aja sih ya kayak yang ada di alatnya ini nah cuman tadi ini data dirinya Irene maksudnya aurin aja ya dan juga grafiknya sama juga MVVnya tadi seperti ini begitu deh Sobat Alkes ya Sobat Alkes itu tadi fitur-fitur dan juga cara pakai dari Alitex Spirometer ini gimana? udah bisa gak nih Sobat Alkes? oh iya Irene kamu ada kesalahan kali ya bener gak sih? yang waktu di awal kamu ngomongin tentang FC FVC MVV iya cara menghubuskannya cara menghubuskannya sama yang langsung di praktekin ketauan nih ya ketauan nih ya jadi Sobat Alkes sebenernya di awal tadi kan Irene ada bilang tuh untuk FVC itu bener ya bener langsung dikeluarin yang kenceng yang kuat gitu kan sedangkan untuk yang kedua itu FVC tadi kan Irene sempet bilangnya 6-10 kali menghubuskan tapi dengan yang santai yang normal gitu kan nah itu sebenernya kurang tepat karena yang bener adalah sampai muncul gambar smile gitu nah gambar smile itu maksud Irene kurang lebih itu 6-10 kali gitu sih iya tapi indikatornya emang yang kalau ada gambar smile kalau ada lampas yang dalam baru dikeluarin dan FVC yang kedua ya yang ketiga ya yang MVV yang MVV nah itu adalah berdasarkan waktu ternyata mohon maaf ya Irene setelah baca buku manualnya baru oh iya agak salah ternyata nih betul kayak gini deh selamat aja gimana-gimana semoga review dari Irene dan juga Rosy ini bisa bantu kamu ya ada request gak kedepannya pengen Irene sama Rosy bahas apa nih boleh loh tulis di kolom komentar mau bahas kesehatan apapun boleh banget mau rambut mau kulit kesehatan mental tapi jangan sampai kesehatan finansial ya iya kita gak ngerti soundnya tapi karena kesehatan tubuh body gitu ya nah kita besokan bahas special buat kamu langsung aja tulis di kolom komentar anyway thank you for watching ya jangan lupa buat like subscribe nyalain lonceng notifikasi dan juga share video ini ke temen-temen kamu oke dan jangan lupa untuk follow IG kita di alat kesehatan ID underscore official sampai ketemu di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax